Wake Up Call Kembali lagi dengan saya Wahyudi Akbar Di acara Wake Up Call Edisi Teman Ngobrol Hari ini episode ke-21 Dengan teman ngobrol yang spesial juga Adalah seorang dokter Dan dokter ini Gak hanya sekedar seorang dokter Tapi dokter yang spesial gitu ya Nanti kita akan bahas lebih mendalam Jadi seorang ahli Dokternya fokus kepada Aku Puntur Lalu kemudian juga seorang praktisi meditasi Dan juga seseorang yang sangat menyukai seni Seninnya seni Zen gitu Nah nanti kita akan membahas lebih detail Dengan dokter Tema kita hari ini adalah Health and Happiness Through Acupuncture Maksudnya apa? Nah nanti kita Akan bahas lebih detail ya dengan dokter Yudi Oke Oke Udnya sudah masuk Halo Bu Pipi Thank you Halo dok Hai hai Halo bro Apa kabar? Halo apa kabar? Baik baik Senang Senang berkenalan dengan dokter nih Thank you dok untuk waktu ini Sama-sama Sama-sama By the way aku kedengaran jelas gak sih? Suaranya kedengaran jelas Oh oke Suaranya kedengaran jelas Dan juga Gambarnya ya Dokter Lihat di saya tuh dokter lihat berdua kan Ada dua juga kan Ya dua Soalnya kemarin saya ada satu kejadian Kelihatnya berdua Tapi pas di save Cuma akhirnya muncul cuma satu gitu Saya juga jadi Lagi bertanya-tanya Jangan itu terjadi juga gitu Ya Oke Don't worry Lagi ngapain dok? Sebelum live ini Lagi biasa minggu ngapain Lagi di tempat praktek Atau lagi di rumah dok? Ini baru selesai praktek Pasien terakhir Oh Wow Oke Jadi dokter praktek Sampai hari minggu juga praktek ya? Hari minggu memang Kebetulan saya praktek Saya liburnya di hari yang lain Oh Liburnya di hari yang lain Iya Jadi jangan 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 ini Jangan Jangan berat-berat Pertanyaannya Capek abis Justru kita maunya yang ringan-ringan Bagaimana yang berat itu Jadi ringan ya dok? Ya ya Gimana? Walaupun Kemungkinan gak tau nih Dapat dibuat jadi ringan Atau enggak gitu Anyway Sekali lagi Thank you dok Untuk waktunya Saya juga tidak akan Membuat waktu dokter Lebih lama lagi gitu ya Memang Saya juga pengen Artinya tema kita hari ini adalah Bagaimana kita Health and happiness Through acupuncture kan Jadi bagaimana dengan acupuncture Ini juga saya baca lagi Dari dokter punya website gitu ya Bahwa ternyata Acupuncture ini juga dapat Menyembuhkan Masalah psikologis gitu Tapi itu nanti nih Nanti baru kita akan bahas gitu Itu kan menjadi Utamanya gitu Bagaimana dengan Acupuncture Dapat membuat Orang sehat Lalu kemudian juga happy gitu Nah ini sesuatu yang bagi saya Sesuatu yang baru Dan sesuatu yang menarik juga gitu Dan Nah Sebelumnya kan Dokter kan Dokter Dokternya Memang Spesialisasinya di dokter Acupuncture ya dok Saya lulus dokter umumnya Tahun 2009 Habis itu baru saya belajar Acupuncture lebih dalam Iya Gitu Anyway dok Kita satu kampus dok Oh iya Saya mananata juga Oh iya Oh Lulusan apa Oh saya Kamu lulus 2002 Iya Aku baru masuknya 2002 Tapi anyway kita ambil satu kampusnya dok Aku gelap Jangan lihat tahun lulusnya gitu Iya Iya Oke So Apa nih Ceritanya gimana Oke Jadi mungkin Pengen Saya juga pengen tahu nih dok Tentang acupuncture Lebih dahulu Dari Dokter kan lulus Umum Lalu kemudian fokus kepada Acupuncture Gitu ya dok Iya Betul Nah Acupuncture ini sendiri Boleh di-share sedikit gak Saya sih dok Saya sih tahu Saya tahu acupuncture itu Apa Dusuk jarum gitu ya Tapi sebenarnya Seperti apa gitu Mungkin sedikit gitu dok Terkait dengan acupuncture itu seperti apa Acupuncture tidak sama dengan Dusuk jarum Oh oke Iya Jadi Acupuncture sendiri Sebenarnya Bahasa aslinya adalah Ken Jarum Terus Ciu Ciu itu moksa Jadi acupuncture itu Terdiri dari Dua modalities Yang melibatkan Penjaruman Dan Tragment yang kita sebut Sebagai moksa Moksa itu Menggunakan herbs Yang biasanya kita bakar Jadi sebenarnya Jarum dan moksa ini Tidak pernah Dan tidak boleh terpisah Jadi dia Melengkapi Saling melengkapi Dia yin Dan yang Dan digunakan Secara By the way Saya mau menyapa guru saya Touch healing ini Adalah David Salah satu guru aku Puntur saya Gitu Welcome Sensei Wah ini kalau ada yang harus dikoreksi Tolong Sali koreksi Jadi Acupuncture sendiri Acupuncture sendiri Sudah dipraktekan itu Sejak 3000 Atau 4000 Tahun yang lalu Tapi basic Teori Acupuncture Itu bermula Bahkan Lebih dari 5000 Tahun yang lalu Jadi Dia Dia merupakan Aplikasi Terapan dari Ilmu Metafisik Chinese Jadi Dalam Metafisika Chinese Itu Memandang bahwa Seluruh Alam semesta Ini Itu Tidak terpisah Dan Alam semesta Ini Tidak hanya Alam semesta Yang di luar Tapi Alam semesta Yang ada Dalam tubuh Kita Jadi Terapan dari Ilmu Metafisika ini Dituangkan Dalam banyak hal Ilmu Untuk mengatur Rumah Ilmu seni Ilmu hubungan Seni perang Kalau pernah tahu Seni perang Termasuk seni pengobatan Seni pengobatan Yang umum Di dunia oriental Itu adalah Yang pertama Acupuncture Acupuncture itu Kita Bukan tusuk jarum Biasa ya Kita harus Clarify itu Tapi juga Ada herbal Nah kebetulan Saya tidak mempelajari Herbal Saya hanya mempelajari Acupuncture Gitu Gitu Tapi tadi Gimana Sorry Tadi dokter Ada mengatakan bahwa Acupuncture itu Ceng Sama Ciu Jadi Ada Ada Dua Ada jarum Sama ada Satu lagi Herbal 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 Tapi Dia Satu jenis Saja Yaitu Moksa Moksa Itu Herbal Artemisia Fulgaris Biasanya Kita gunakan Dibakar Biasanya Kita gunakan Untuk Menghangatkan Titik tertentu Dalam tubuh manusia Gitu Jadi Kalau Yang hanya Jarum aja Itu sebenarnya Tidak dapat Dikatakan Cenciu Artinya Dia perlu Ada dua Kombinasi Ini Baru Dikatakan Cenciu Betul Sebenarnya Itu yang pertama Yang kedua Tidak semua Tusuk jarum Itu Sorry Jatuh Tidak semua Tidak semua Tusuk jarum Itu Adalah Aku Pangcat Dokter Pun Menggunakan Jarum Kita Menyuntik Pasien Dengan Jarum Jadi Penjaruman Disini Ada Seninya Ada Titik-titik Yang terkait Sama organ Tertentu Sama Emosi Tertentu Kalau kita Ngomongin Soal Emosi Sama Stand Tripod Saya Goyang Benar Dan juga Ada Beberapa Hal Yang Berbeda Dengan Jarum Biasa Dengan Jarum Aku Pangcat Dan jarum Akupangcer Tidak semua Ditusuk Jadi Ada Sembilan Jenis Jarum Klasik Akupangcer Yang Kita Sering Pakai Yang Panjang Dan Tajam Itu Hanya Satu Jenis Tapi Ada Lapan Jenis Yang Lain Dan Buat Anak Jarum 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 Bukan Tipe Yang Tipis Dan Tajam Seperti Tapi Macem-macem Jadi Tergantung Sesuai Kebutuhan Makanya Kenapa Chen Di sini Meskipun Diterjemahkan Sebagai Jarum Tapi Kurang Tepat Ternyata Ini Begitu Detail Kalau Awam Saya Pakai Pikiran Yang Awam Bahwa Kira Cuma Tusuk Jarum Kalau Misalnya Ke Dokter Kadang-kadang Dia Ada Pernah Kebetulan Ke Dokter Yang Aku Punto Tapi Cuma Ngandalin Jarum Gak Gak Dibakar Memang Sedihnya Sekarang Ilmu Aku Punto Itu Hanya Banyak Yang Menjadi Sangat Encer Dan Hanya Tentang Oke Saya Kejepit Aku Pangcer Oh Pelangsingan Aku Pangcer Tapi Sebenarnya Aku Pangcer Itu Hanya Bagian Sangat Kecil Karena Aku Pangcer Itu Melibatkan Dimensi Spiritual Manusia Dimensi Aliran Energi Yang Melibatkan Emosional Manusia Dan Dimensi Tubuh Dimensi Tubuh Manusia Jadi Dimensi Tubuh Itu Hanya Sepertiga Dari Ilmu Aku Pangcer Sebenarnya Dan Tapi Seberapa Dalam Seseorang Aku Pangcer Itu Bisa Mempengaruhi Emosi Bisa Menenangkan Spirit Seseorang Bisa Membawa Orang Itu Menuju Kesembuhan Yang Lebih Menyeluruh Memang Tergantung Dari Skill Dan Kultifasi Diri Seorang Aku Pangcer Dan Juga Kemauan Dari Pasien Jadi Memang Ini Adalah Sifat Sistem Penyembuhan Yang Sembuh Tapi Dia Sangat Deep Dan Seperti Perjalanan Spiritual Oke Nah Ini Menarik Nih dok Kalau Ngomong Dokter Kayaknya Bakal Kalau Ada Waktu Dalam Sampai Ke Masa Seperti Yang dokter Bila Kalau Kalo 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 Sakit Gua Kasi Obat Gitu Tapi Ini Ada Sebuah Perjalanannya Ada Sebuah Perjalanan Yang Masuk Sampai Ke Level Spiritual Nah Ini dokter Sebelum Nanti Ke Ujungnya Adalah Tengen Tahun Kan Dokter Juga Tadi Ada Mengatakan Bahwa Ada Sisi Emotional Bahwa Ada Energi Ada Spiritual Itu Juga Mempengaruhi Jadi Ada Aspek Tersebut Nah Kalo Dari Kacamata Dokter Yudi Adalah Misalnya Saat Ini Maksudnya Secara Psikologi Persoalan Psikologi Lebih Banyak Yang Mempengaruhi Sakit Atau Memang Sakit Itu Sendiri Secara Sisi Psikologi Yang Mempengaruhi Sakit Itu Lebih Banyak Atau Karena Memang Sakit Aja Secara Biologi Atau Memang Karena Pengaruh Psikologi Yang Membuat Orang Sakit Kalo Dari Pengalaman Dokter Penyebab Penyakit Itu Dibagi Menjadi Dua Kalo Dari Sudut Pandang Kedokteran Ada Penyebab Penyakit Luar Ada Penyebab Penyakit Dalam Penyebab Penyakit Luar Itu Kita Tau Bahwa Mungkin Karena Cuaca Kemudian Karena Virus Bakteri COVID Gitu Kan Atau Gaya Hidup Yang Tidak Baik Dan Tapi Juga Ada Disebut Sebagai Internal Pathogen Atau Penyebab Penyakit Dalam Yaitu Berupa Ada Tujuh Jenis Emosi Yang Kalo Tidak Ditangani Dengan Baik Dia Akan Merusak Kesehatan Dari Dalam Nah Kalo Ditanya Yang Mana Duluan Maka Kalo Dari Sudut Pandang Akupunkture Maka Tergantung Dari Case by Case Tapi Semua Penyakit Itu Pasti Akan Membangkitkan Emosi Apakah dia Emosi Apakah Emosi Stres Yang Nyebabin Sakit Atau Dia sakit Terus Stres Terus Tadi Tambah Sakit Tapi Semua Penyakit Semua Orang Yang Sakit Pasti Mempunyai Stres Ada Beberapa Penyakit Yang Jelas Disebabkan Karena Luar Mungkin Karena Oke Kelakaan Oh Jatuh Oh Virus Dan Tapi Sebenarnya Dari sudut Pandang Akupunkture Kita Tetap Harus Meregulate Emosi Kita Energi Kita Karena Sebenarnya Kalau Energi Kita Oke Emosi Kita Baik Maka Sebenarnya Penyakit Itu Penyakit Itu Tidak Sama Dengan Penderitaan Jadi Banyak Orang Yang Kena Flu Kena Pilek Tapi Dia Tidak Menderita Secara Batin Tapi Banyak Orang Yang Sedikit Sakit Dia Penderitaannya Lebih Lebih Daripada Orang Cancer Ada Yang Seperti Itu Jadi Definitely Stress Menyebabkan Penyakit Dan Memperparah Penyakit Tapi Kita Harus Ngomong Case By Case Ini Terbisik Dalam saya Dokter Juga Praktisi Meditasi Saya Sering Dapat Whatsapp Dokter Yang Memfasilitasi Praktik Meditasi Juga Dok Pengen Tau Dari Sudut Pandang Dokter Membantu Gak Pemahaman Dokter Terkait Pemahaman Dokter Tentangan Gen Gen Genetik Maksudnya Genetik Maksudnya Dokter Punya Pemahaman Terkait Dengan Zen Meditation Oh Zen 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 Sorry Zen Zen Meditation Dengan Cara Pandang Dokter Memahami Misalnya Klien Yang Pasien Yang Datang Itu Maksud saya Itu Mempengaruhi Cara Pandang Atau Cara Menghandle Pasien Gak Dok Sangat Sangat Sebenarnya Ilmu Akupunktur Sendiri Harus Dilakukan Seorang Akupunkturist Pada Saat Dia Menerapi Klien Dia Harus Dalam Kondisi Meditasi Oke Dia Jadi Bukan Sekedar Oh Dititiknya Masukin Jarum No Bahkan Dalam Teori-teori Klasik Itu Kita Harus Memasukkan Jarum Dan Melakukan Dan Menunggu Sampai Energinya datang Chi-nya Arrive Dan Yang Chi-nya Arrive Itu Tandanya Adalah Batin Seorang Praktis Itu Menjadi Terbuka Journey Hadir Dan Sadar Jadi Jadi Sebenarnya Pada Saat Kita Menjarum Sangat Penting Untuk Melakukan Latihan Meditasi Jadi Kita Harus Melakukannya Sambil Kondisi Dalam Keadaan Meditatif Dan Juga Keterampilan Meditasi Itu Membuat Saya Lebih Bisa Hadir Saat Mendengarkan Keluhan Klien Karena Banyak Kebutuhan Jadi Banyak Kebutuhan Itu Banyak Keluhan Pasien Itu Tidak Di Ucapkan Secara Verbal Tapi Non Verbal Kita Tahu Dalam Komunikasi Verbal Itu Hanya 10% 90% Itu Non Verbal Tersirat Jadi Kalau Kita Hanya Mendapatkan Keluhan Pasien Dari Perkataan Dia Banyak Yang Kita Miss Contohnya Bapak Stress Tidak Tapi Dari Laut Wajahnya Dari Tingkah Lakunya Dari Cara Dia Bernafas Menunjukkan Bahwa Dia Stress Jadi Untuk Bisa Mendapatkan Dan Mendapatkan Menganalisis Dan Mengelola Informasi Yang Kita Dapatkan Dari Klien Itu Kita Harus Jernih Dan Untuk Jernih Itu Harus Perlu Belajar Bagaimana Teknik Untuk Menenangkan Batin Yaitu Meditasi Oke 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 Baru kali ini Saya Ketemu Dengan Dokter Yang Mungkin Karena Saya Belum Ketemu Yang Lain Tapi In This Communication Dengan Dokter The way Cara Dokter Berpikir Itu Sesuatu Yang Baru Bagi Saya Dan Juga Pengen Tahu Menurut Dokter Apa Menyebabkan Orang Tadi Secara Emotional Atau Secara Psikologi Itu Bermasalah Yang Membuat Mereka Punya Masalah Secara Tadi Emosinya Jadi Sakit Laksung Batinnya Tadi Bergejolak Gitu Ya Kalau Dari Kacamata Dokter Dokter Yudi Gimana Itu Pertanyaan Yang Simple Tapi Sulit Dijawab Kalau Kita Tanya Penyebab Maka Tidak ada Penyebab Tunggal Kenapa Seseorang Jadi Lebih Mudah Marah Kenapa Seseorang Jadi Lebih Mudah Sedih Karena Penyebabnya Itu Kalau Boleh Analisis Tak Terbatas Kalau Kita Mau Analisis Jadi Tidak ada Penyebab Tunggal Yang Ada Adalah Sebab Sebab Dan Kondisi Yang Terpenuhi Sehingga Orang Itu Begitu Yang Jelas Mungkin Energetically Dia Contoh Tergantung Jenis Emosi Kalau Emosi Marah Mungkin Livernya Mungkin Elemen Dari Elemen Energi Dalam Elemen Kayu Kalau Kita Bilang Kalau Dia Penakut Oh Mungkin Kidneynya Kemudian Energi Dalam Elemen Air Mungkin Kurang Mungkin Berlebihan Dan Kenapa Energinya Bisa Tidak Balance Oh Pola Hidupnya Seperti Apa Apakah Dia Pernah Punya Trauma Masa Lalu Olahraganya Seperti Apa Jadi Genetik Juga Pengaruh Bagaimana Cara Dia Dilahirkan Kemudian Kondisi Konstitusi Tubuh Pada Saat Dia Dilahirkan Itu Mempengaruhi Banyak Hal Jadi Kalau Kamu Tanya Penyebabnya Apa Well I Cannot Pinpoint One Of The Reason Tapi Kita Dapatkan Kondisi Pasien Itu Ini Livernya Sangat Tegang Sangat Panas Dan Emosinya Marah Matanya Merah Kemudian Tensinya Tinggi Kemudian Shouldernya Tegang Wah Ini Kemungkinan Besar Dia Ada Yang Excess Dalam Mubuh Dia Itu Apa Akupunktur Sebenarnya Tidak Menyembuhkan Apapun Akupunktur Itu Meregulate Mana Yang Kelebihan Diredam Mana Yang Kekurangan Dinaikkan Ditingkatkan Nah Kalau Dia Balance Kalau Dia Harmonis Kalau Aliran Energinya Lancar Maka Aliran Darah Lancar Maka Organ Dapat Asupan Energi Dan Oksigen Nutrisi Yang Baik Maka Dia Sehat Dan Emosinya Sehat Dan Berimbang Oke Nah Dok Tadi Apakah Ini Cukup Simple Dapat Dijelaskan Atau Tidak Tapi Saya Harin Lumayan Kompleks Tapi Bagaimana Kemudian Akupunktur Tadi Mampu Menyeimbangkan Atau Tadi Tadi Dokter Mengatakan Menyeimbangkan Atau Menselaraskan Bagaimana Akupunktur Mampu Melakukan Hal tersebut Dok Jadi Treatment Akupunktur Itu Menggunakan Jarum Atau Moksa Yang Digunakan Pada Titik-titik Akupunktur Nah Titik-titik Akupunktur Itu banyak Di tubuh Kita Ada kurang Lebih 360 Lebih Lebih dari 360 Dan Terus Bertambah Seiring Penelitian Dan Titik-titik Akupunktur Ini Terhubung Dalam Jalur Grup Energi Tentu Dan Masing-masing Titik ini Punya Fungsi Ada Yang Berfungsi Untuk Menguatkan Ada Yang Berfungsi Untuk Meredam Ada Yang Berfungsi Untuk Melancarkan Ada Yang Berfungsi Untuk Mengurangi Sakit Ada Yang Berfungsi Untuk Melepas Panas Jadi Sebenarnya Kalau Kita Belajar Bagaimana Cara Memanipulasinya Dengan Baik Kita Bisa Jadi Sebenarnya Bagaimana Caranya Aku Pangcar Dapat Bekerja Intinya Adalah Kita Yang Pertama Adalah Kita Menambah Dimana Yang Kurang Karena Kalau Ada Yang Kurang Itu Yang Bikin Problem Sebenarnya Jadi Yang Kurang Dimana Kita Supply Contohnya Oh dia Energy Livernya Lemah Kita Tambahkan Energy Livernya Dan itu Akan Mempengaruhi Elemen Elemen Berikutnya Karena Semuanya Terhubung Dan itu Akhirnya Mempengaruhi Emosi Dia Mempengaruhi Tubuh Dia Mempengaruhi Vitalitasnya Dia Seperti Cara Cara Dokter Misalnya Saya Danteng Ke Dokter Cara Dokter Misalnya Meng Ases Bahwa Oke Misalnya Liver saya Lemah Cara Dokter Mengetahui Apakah Liver saya Lemah Atau Tidak Apakah Memang Ada Cara Dokter Kemudian Meng Ases Tadi Karena Waktu Dokter Ceritai Kebayang Sama Saya Karena Dokter Mempratikan Misalnya In a Meditatif Atau Dari Menyentuh Atau Apa Kemudian Dokter Dapat Tahu Atau Gimana Dokter Kita Memeriksa Dengan Melihat Kita Melihat Dia Seperti Apa Konstitusi Tubuhnya Kemudian Kita Mendengar Suaranya Biasanya Orang Yang Suaranya Keras Atau Suaranya Kayak Mendayu Sedih Atau Orang Suaranya Kayak Intonasi Kayak Menyanyi Melodious Sound Atau Suaranya Seperti Suara Yang Sangat Dari Dalam Itu Dari Suara Kita Dengar Kemudian Dari Pemeriksaan Kita Menyentuh Tubuh Dia Kita Memegang Nadinya Kita Melihat Lidahnya Kita Memegang Perutnya Maka Ada Indikasi Kita Belajar Itu Bertahun Tahun Di Dunia Kedokteran Aku Pangcar Jadi Untuk Bisa Menilai Ini Seorang Apa Yang Deficient Livernya Parunya Ginjalnya Atau Splintnya Apanya Kemudian Juga Karena Saya Seorang Dokter Saya Biasanya Menggabungkan Dengan Pemeriksaan Dekid Kedokteran Barat Karena Kita Sebut Sebagai Liver Deficiency Contohnya Belum Tentu Livernya Jelek Secara Medis Karena Kedokteran Barat Hanya Bisa Ngecek Liver Itu Kalau Livernya Radang Artinya Livernya Radang Atau Infeksi Atau Membesar Atau Mengalami Keganasan Atau Apa Tapi Yang Disebut Sebagai Livernya Lemah Itu Belum Tentu Meradang That's The Problem Jadi Dengan Menggabungkan Paradigma Aku Pancer Dan Kedokteran Barat Saya Bisa Mempunyai Gambaran Yang Lebih Jelas Karena Kedokteran Barat Hanya Ngurusin Tubuhnya Sedangkan Aku Pancer Ngurusin Energinya Vitality Emotional Aspeknya Spirituality Bagaimana Mampu Sampai Ke Spirituality Dari Acupuncture Connect Ke Spirituality Ini Pertanyaan Tidak Semua Acupuncture Belajar Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Di Awal Ilmu Acupuncture Ini Merupakan Terapan Dari Ilmu Filosofi Dan Metafisika Oriental Jadi Anda Akan Temukan Ini Di China Di Korea Jepang Vietnam Semua Mempunyai Mempunyai Background Filosofi Yang Sama Yaitu Teori Yin-Yang Duality Kemudian Teori Tiga Rangkap Realitas Yang Pertama Heaven Tien Kemudian Realitas Yang Di Tengah Manusia Run Kemudian Realitas Yang Bawah Yang Earth Atau Realitas Bumi Nah Heaven Man Earth Heaven Man Earth Itu Kita Bisa Lihat Dalam Universitas Yang Lebih Besar Contohnya Kalau Anda Lihat Keluar Tentu saja Kita Tau Heaven Apa Langit Man Manusia Dan Sesama Manusia Kemudian Kita Bisa Earth Earth Itu Tempat Kita Tinggal Lingkungan Tempat Kita Bekerja Dimana Kita Berada Heaven Man Earth Dan Heaven Ini Kan Juga Tidak Hanya Langit Yang Kita Lihat Di Luar Tapi Juga Antariksa Alam Semesta Yang Lebih Besar Lagi Heaven Man Earth Ini Tidak Hanya Ada Di Luar Sana Tapi Juga Di Dalam Diri Kita Heaven Man Earth Dalam Diri Manusia Heaven Itu Spiritual Aspect Of Human Kemudian Earth Yang Paling Jejek Yang Paling Yin Adalah Physical Aspect Of Human Kemudian Ada yang Di Tengah Tengah Kan Heaven Earth Dan Tengah Tengah Men Man Manusia Ini Dalam Diri Manusia Adalah Chi Energy Ya Itu Adalah Jadi Spiritual Chi Atau Energy Dan Human Body Tubuh Manusia Gitu Nah Kemudian Kalau kita Lihat Dari Sisi Aspek Mental Maka Chi Itu Akan Mempengaruhi Mental Emosional Seseorang Sedangkan Earth Ini Akan Terlihat Dalam Diri Yang Lebih Sifatnya Kasar Oh ya Kita Bisa Lihat Livernya Kita Bisa Pegang Tubuhnya Kita Bisa Cek Tulangnya Jelas Terlihat Nah Tapi Ada Yang Lebih Halus Yaitu Aspek Spiritual Manusia Dan Acupuncture Itu Ada Banyak Titik-titik Yang Mempengaruhi Itu Mempengaruhi Spiritual Manusia Kenapa Ada Orang-orang Yang Lebih Sensitive Contohnya Kenapa Ada Orang-orang Yang Hidupnya Kayaknya Tidak Jelas Menderita Gitu Karena Salah Satu Teori Aku Pancar Adalah Kalau Seandainya Kamu Melenceng Dari Your True Call Maka Kamu Pasti Hidupnya Tidak Harmonis Kalau Hidupmu Tidak Harmonis Maka Kamu Pasti Akan Banyak Sakit Contohnya Orang Yang Bohong Atau Orang Yang Sering Hidupnya Ngebohongin Orang Atau Dia Nggak Jujur Dengan Diri Sendiri Maka Secara General Pasti Hidupnya Tidak Lebih Sehat Baik Secara Fisikologis Dan Juga Tubuh Dan Juga Secara Spiritual Bahkan Kalau Kita Bisa Ngomong Lebih Jauh Lagi Bahwa Kalau Seseorang Itu Kita Bilang Sembuh Artinya Apa Dia Kembali Mengenali Hakikat Sejatinya Which Is Spiritual Aspect Of Man Ya Kalau Dalam Bahasa Zen Mungkin Ya The True Nature Ya The Original Mind Jadi Jadi Sebenarnya Perjalanan Seseorang Sakit Itu Diawali Dengan Perjalanan Dia Tidak Mengenali Hakikat Sejati Dari Diri Dia Dan Mulai Dia Terjebak Dalam Ego Terjebak Dalam Berbagai Emosi Terjebak Dalam Berbagai Tindakan Yang Tidak Sehat Akhirnya Sakit Terlihat Secara Fisik Tapi Sebenarnya Sakit Diawali Dari Spiritual Dimension Dimana Kamu Tidak Mengenali Hakikat Dirimu Yang Sejati Nah Bagaimana Akupangcer Bisa Membantu Akupangcer Membantu Untuk Seseorang Kembali Mulai Lebih Harmonis Energinya Lebih Balance Dan Pelan-pelan Orang itu Siap Untuk Lebih Kenal Dirinya Siapa Itu Sebenarnya Pengobatan Akupangcer Tapi Sayangnya Memang Sekarang Banyak Orang Ke Akupangcer Cuma Karena Oke Tekanan Tinggi Well Gak Apa-apa Kita Bisa Mulai Dari Itu Tapi Pelan-pelan Seseorang Yang Menjalani Pengobatan Yang Disiplin Dan Baik Maka Dia Akan Lebih Terbuka Dengan Diri Dia Dia Akan Lebih Aware Dengan Emosi Yang Muncul Dia Akan Lebih Aware Dengan Penderita Dan Pelan-pelan Akan Dipandu Untuk Lebih Kenal Siapa Diri Sejatinya Itulah Tujuan Ultimate Dari Ilmu Akupangcer Makanya Kenapa Dalam Kitab Klasik Dibilang Bahwa Kamu Jangan Ngajarin Ilmu Ini Ke Orang Yang Tidak Punya Ulas Asil Karena Dia Akan Jadi Ilmu Yang Sembarangan Jadi Seorang Akupangcer Disitu Syarat Utamanya Bukan Hebat Bukan Pintar Bukan Spiritual Juga Syarat Utamanya Dia Mempunyai Motivasi Untuk Nolong Orang Ulas Asil Dan Itu Adalah Kunci Untuk Membantu Klien Sebenernya Wow Ini Mind-blowing Bagi saya Bagi saya Cara Dokter Memandang Ini Maksudnya Saya Gak Pernah Menyangka Bahwa Aku Pangcir Begitu Deep Bahwa Masuk Aspek Spiritual Mengenal Hakikat Dirinya Itu Membuat Jadi Wow Tadi Wow 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 Tapi Pada Saat Saya Pertama Kali Belajar Acupuncture Saya Banyak Tahu Teori Begitu Tapi Karena Saya Belajar Acupuncture Itu Di UI Di FKUI Jadi Masih Sangat Kedokteran Banget Jadi Sebagai Seorang Dokter Yang Belajar Acupuncture Di Dunia Kedokteran Itu Kayaknya Sangat Fisik Oh Saras Kejepit Oh Kalau Redang Mengorokan Titiknya Yang Mana Oh Kalau Sakit Lambung Titiknya Yang Mana Ciring Saya Berjalan Lebih Jauh Belajar 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 Maka Lebih Kebuka Lebih Kebuka Lebih Kebuka Terutama Yang Sangat Membuka Saya Itu Adalah Dua Orang Yang Pertama Guru Akupan Cersaya Funamizu Funamizu Di Jepang Itu Dia Mengobati Dia Menggunakan Akupan Terutama Buat Orang Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Di Jepang Jadi Nah Itu Menentuh Aspek Spiritual Dari Akupan Jadi Pada Saat Orang Jepang Itu Kena Tsunami Dan Juga Insiden Yang Kemarin Yang Nuklir Yang Bocor Paskah Tsunami Nah Itu Funamizu Sensei Salah Satu Yang Sangat Prominent Di Jepang Dan Bahkan Banyak Diliput Karena Dia Banyak Bantu Orang Yang Punya Problem Psikologis Karena Trauma Pasca Insiden Dan Dengan Akupan Akupan Cer Gitu Jadi Satu Orang Kedua Siapa Yang Kedua Yang Kedua Adalah Yang Tadi Ikut Disini David Suharto Sensei Saya Ngelihat Dia Pada Saat Menjelaskan Inu Akupan Cer Itu Yin Yang Kemudian Energi Ini Energi Itu Saya Sangat Kebuka Waktu Itu Saya Ketemu Dia Waktu Masih Kedokteran Banget Masih Dokter Saya Ngelihat Manusia Itu Hanya Tubuh Tubuh Saya Tidak Melihat Ada Dinamika Yang Lebih Halus Dinamika Perasaan Dinamika Energi Yang Di balik Itu Banyak Lagi Yang Lain Mentor Saya Yang Lain Cukup Membuka Banyak Hal Dalam Bilih Saya Nah Dok Penasaran Sekali Dokter Belajarnya Apa Dokter Memilih Yang Kan Gini Dalam Benak Saya Pertama Dari China Akupang Cure Berkembang Ke Jepang Korea Dan sebagainya Kalau saya Perhatikan Dokter Istilahnya Style Saya Maaf Lupa Ada Nama Style Di Website Dokter Nama Style Yang Saya Pakai Manaka Dokter Yosio Manaka Yang Menggegas Dokter Yosio Manaka Itu Dokter Bedah Tapi Dia Mempelajari Akupang Sangat Dalam Dan Dia Ahli Akupuntur Jepang Sekarang Sudah Tua Sekali Sudah Meninggal Dan Dokter Memang Menemukan Kecocokan Dengan Ini Maaf Agak Keko Di Sananya Menemukan Kecocokan Dengan Aliran Style Tersebut Sebutnya Style Bukan Aliran Style Banyak Ya Saya Belajar Akupuntur Medik Di UI Kemudian Belajar Akupuntur Chinese Di Indonesia Dan Juga Di Peking Dan Saya Belajar Akupuntur Jepang Di Indonesia Dan Di Tokyo Waktu itu Nah Sumbernya Memang China Tapi Sedih Saya Melihat Memang Ternyata Banyak Ilmu Akupuntur Yang Klasik Itu Tidak Lagi Dipakai Di TCM China Contohnya Energy Yang lain-lain Mereka Pake Listrik Nah Di Jepang Mereka Lebih Faithful Ke Text-text Klasik Akupuntur Dan Risetnya Banyak Di Jepang Tapi Sekarang Di China Sendiri Banyak Yang Sudah Kembali Ke Klasik Karena Memang Ilmu Akupuntur Ini Sempat Menjadi Sangat Berbeda Dari Aslinya Sejak Revolusi Komunis Di China Karena Akupuntur Di situ Dulu Dipandang Sebagai Antek Kerajaan Sedangkan Komunis Itu Sangat Menentang Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Kerajaan Sehingga Banyak Akupuntur Yang lari Ke Taiwan Ke Jepang Yang Lain Sekarang Mau Kembali Di dalam Benak Saya Masih Penas Ada Cara Akupuntur Akupuntur Adalah Saya Dateng Terus Menggunakan Cenciu Tetap Ada Menggunakan Jarum Dalam Memperlancar Aliran Energi Kalau Bahasa Ungu Aliran Darah Sama Nggak Memperlancar Aliran Darah Sama Aliran Energi Dalam Dunia Akupuntur Itu Gini Blood Follows Energy Energy Follows Intention Intention Follows Mind Jadi Kalau Kalau kita Lancarin Energinya Maka Secara Langsung Akan Membuat Darahnya Lebih Lancar Tapi Banyak Faktor Yang Terlibat Kenapa Darahnya Ngelancar Juga Ada Kan Tidak Soal Energy Tapi Juga Ada Hal Lain Yang Membuat Darah Seseorang Ngelancar Tadi Waktu Dokter Mengatakan Bahwa Ini Menarik Dari Blood Follows Energy Energy Follows Intention Intention Follows Mind Benar Dokter Yes So It's Mean Kalau Saya Dapat Kesimpulan Sedikit Adalah Mind Benar-benar Membring Impact Yang Paling Tinggi Ujungnya Di Mind Semuanya Di Mind Problemnya Adalah Bagi Pasien Yang Sakit Mereka Nggak Bisa Journey Ngerti Nggak Pada Orang Yang Sakit Kita Nggak Bisa Bilang Ayo Pak Gimana Kita Bilang Dia Nggak Boleh Stress Dia Mereka Tambah Stress Jadi Kita Tidak Bisa Maksa Orang Untuk Belajar Mengendalikan Batin Nah Makanya Kenapa Semua Pasien Yang Saya Pasti Saya Motivate Untuk Belajar Meditasi Karena Itu Ultimate Healing Tapi Bagaimana Penderitaan Dia Sekarang Dia Hadapi Sakit Sendinya Seperti Apa Kankernya Seperti Apa Sakit Minggan Seperti Apa Nah Kita Akan Masuk Dari Dimensi Tubuh Pelan Pelan Masuk Dimensi Mental Emosional Pelan Masuk Dimensi Spiritual Dimensi Mind Kita Tidak Bisa Langsung Maksa Dia Ke Batinnya Seperti Apa Tentu Saja Bagi Orang Yang Sudah Lajin Berlatih Meditasi Maka Penderitaan Sakit Sedikit Dan Orang Yang Tidak Berjalan Meditasi Sakit Banyak Pasti Perbedaan Jadi Bagi Orang Yang Tidak Menguasai Batinnya Maka Sakit Sedikit Penderitaan Tapi Bagi Orang Yang Sudah Belajar Meditasi Batinnya Lebih Stabil Maka Dia Tidak Mudah Menderita Dengan Sakit Karena Sakit Dan Penderitaan Two Different Things Sakit Itu Ada Di Tubuh Penderitaan Itu Adanya Di Mind Boleh Di Ini Sedikit Enggak Sakit Bener Sakit Itu Di Tubuh Penderitaan Itu Di Mind Boleh Tolong Sedikit Di Elaborasi Saya Punya Contoh Kasus Saya Punya Dua Klien Yang Sama Sama Punya Kanker Payudara Kanker Payudara Yang Pertama Orang Yang Bilang A Dan B Sama Sama Kanker Payudara Yang Ibu A Yang Ibu A Ini Kanker Payudaranya Stadium Satu Masih Kecil Yang Si B Kanker Payudaranya Stadium Lanjut Sudah Sudah Mau Meninggal Dan Mohon Maaf Masa Tumornya Sudah Pecah Keluar Dari Payudaranya Jadi Dia Harus Dia Berair Kemudian Harus Terus Ditempel Sama Perban Untuk Mengompres Agar Cairannya Tidak Ngerambes Terus Can you imagine Kalau Anda Adalah Ibu Yang B Pendarahan Terus Kemudian Anemia Badannya Lemes Itu Kondisi Kondisi Fisik Kondisi Sakit Tapi Kalau Saya Boleh Ngomong Penderitaan Yang Lebih Menderita Tampaknya Adalah Yang Si A Yang Stadium Satu Karena Dia Ngerasa Dia Nggak Bisa Terima Kenapa Dia Kanker Kemudian Dia Nggak Bisa Tidur Akhirnya Dia Benci Sama Kankernya Dia Akhirnya Marah Dengan Semua Orang Dia Marah Dengan Suaminya Dia Marah Dengan Dirinya Sendiri Nggak Mau Ditolong Nggak Mau Pake Suster Sama Sekali Tapi Yang Si B Meskipun Dia Udah Stadium Lanjut Secara Fisik Dia Lebih Menderita Seharusnya Lebih Menyakitkan Tapi Dia Sangat Terlihat Lepas Lega Bahagia Bersyukur Dan Malah Bisa Menikmati Momen Terakhir Yang Keluarga Jadi Anda Bisa Bisa Bahwa Ternyata Rasa Sakit Itu Rasa sakit Ada yang Di tubuh Tapi Belum Tentu Itu Membuat Kita Menderita Jadi Menderita Itu Tergantung Dari Kualitas Batin Dia Sehingga Bagaimana Dia Menangkapi Sakit Itu Betul Kualitas Batin Makanya Kenapa Orang Yang Bagi Si Ibu Tadi Yang Seharusnya Cuma Stadium Satu Belum Ada Apa-apanya Tapi Dia Sakit Disini Sakit Kepala Sakit Sini Sakit Semua Sakit Muncul Malah Karena Semua Kan Batin Kita Sangat Kuat Sangat Powerful Dia Bisa Create Many Things Makanya Kenapa Kalau Saya Boleh Testify Di Klinik Mungkin Kalau Saya Boleh Bilang Sesara Kasar 60% Dari Pasien Saya Itu Penderita Penderitaannya Itu bukan Karena Fisik Tapi Karena Main Oke Karena Keluhannya Sebenarnya Simple Jadi Kadang-kadang Saya Perlu Menalahah Lebih Jelas Kenapa Keluhannya Begitu Simple Sebenarnya Banyak Orang Lain Di Dunia Ini Yang Punya Keluhan Yang Sama Seperti Dia Tapi Tampaknya Dia Sangat Menderita Sampai Banyak Takut Sampai Banyak Harapan Dan Ketakutan Sampai Tidur Karena Sakitnya Tapi Bagi Saya Itu Tidak Masuk Akal Tapi Bagi Dia Itu Realitas Dan Saya Perlu Belajar Untuk Masuk Level Dia Dan Menemani Dalam Perjalanan Itu Wow Kamu Pernah Sakit Lambung Gak Kamu Pernah Sakit Lambung Sakit Kembung Gue Punya Kebiasaan Itu Gue Punya Apa Ya Masa Itu Seperti Sudah Ada Sedikit Penyakit Rutin Apa Kamu Menderita Sekali Gak Gara Itu Sekarang Ini Udah Masih Ada Menderitanya Kayaknya Masih Ada Gak Gak Dapat Terima Dok Oh Masih Ada Ya 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 Gak 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 Kondisi Kadang Terima Ada Kondisi Kadang Aduh Pengennya Pengennya Apa ya Yaudah Jangan Sebulan Sekalilah Gitu Tiga Bulan Atau Empat Bulan Sekali Kayak Wah Kalau Sebulan Sekali Kamu Sakit Lambung Kamu Kesaya Bro Kayaknya Gue Perlu Atur Ini Ke Lu Cuma Cuma Gini Ada Seseorang Yang kesaya Itu Dengan Keluhan Sakit Lambung Gert Tapi Dia Bener-bener Sampai Gak Bisa Tidur Karena Gert Padahal Gert Dia Minimal Gitu Minimal Saya Saya Pernah Mengalami Gert Banyak Orang Di Dunia Ini Juga Pernah Mengalami Riflak Asam Lambung Tapi Bagi Seseorang Ini Gert Menentukan Hidup Matinya Dia Kenapa Karena Dia Pernah Trauma Sama Temen Dia Yang Gert Terus Meninggal Padahal Meninggal Temen Itu Bukan Karena Gert Tapi Mind Menganggap Temen Itu Meninggal Karena Gert Akhirnya Dia Sangat Ketakutan Dengan Gert Akhirnya Sangat Musuhan Dengan Gert Sehingga Sebenarnya Penyakitnya Simpel Dan Masih Ringan Tapi Penderitaannya Udah Kayak Orang Penderitaan Yang Sakit Kanker Makanya Kenapa Dimensi Itulah Aku Sangat Membantu Sangat Terbantu Dengan Barusan Pemahaman Terkait Dengan Sakit Dan Penderitaan Ada Dua Hal Yang Berbeda Jadi Gue Perlu Lebih Aware Bahwa Oke Tubuh Memang Lagi Sakit Tapi Gue Jangan Biarkan Batin Gue Menderita Tetap Ada Sakit Tapi Jangan Sampai Menderita Gue Jadi Muncul Pemikiran Bahwa Kalau Gue Mind Gue Tadi Jadi Lebih Istilahnya Bergecolak Tidak Terima Itu Dapat Lebih Membuat Sakitnya Susah Semua Gitu Definitely Yes Definitely Yes Jadi Kalau Kita Semakin Melawan Penyakit Kita Semakin Tidak Disa Terima Penyakit Kita Justru Menghalangi Proses Kesembuhan Ada Dua Ada Dua Hal Yang Dalam Praktek Klinik Sering Saya Ketemukan Ada Dua Hal Yang Sering Menghalangi Orang Sembuh Yang Pertama Adalah Dia Punya Agenda Kesembuhan Yang Sangat Kuat Ingin Segera Sembuh Dan Takut Kalau Nggak Cepat Sembuh Atau Takut Kalau Kumat Lagi Jadi Dia Sangat Punya Agenda Sembuh Yang Kuat Banget Itu Yang Pertama Itu Malah Menghalangi Proses Sembuh Yang Kedua Adalah Terlalu Menganalisis Sebab Sakitnya Apa Jadi Dia Pikirin Terus Gue Sakitnya Kenapa Terus Dia Google Ini Itu Jadi Itu Malah Kadang Menghalangi Proses Sembuh Saya Pengen Semua Pasien Saya Pengen Semua Pasien Saya Untuk Belajar Tentang Teknik Untuk Menyembuhkan Diri Tapi Kalau Mereka Jatuh Ke Ekstrim Mempelajari Jenis-jenis Penyakit Sampai Detail Dan Mempelajari Banyak Teknik Sangat Detail Untuk Segera Pengen Sembuh Seringkali Itu Malah Membuat Batin Mereka Tambah Menderita Dan Akhirnya Tambah Nggak Terima Kenapa Nggak Sembuh Sembuh Akhirnya Malah Tambah Panjang Perjalanan Sembuh Kalau Kayak Gimana Sebaiknya Normalnya Orang Seperti Itu Orang Akan Punya Keinginan Pengen Cepat Sembuh Misalnya Lagi Lambung Gue Sampai Kepala Pengen Cepat Kepalanya Hilang Tapi Ternyata Malah Malah Menghambat Sebaiknya Pada saat Kondisi Seperti itu Sebaiknya Seperti apa Reaksi Seperti itu Sangat mudah Dipahami Understandable Dan kita Bisa mengerti Kenapa pasien Siapa sih Yang pengen Menderita Nobody Tapi Memang Salah satu Teori Aku Pancar Tidak Hanya Menghilangkan Sakit Tapi Belajar Berrelasi Dengan Rasa Sakit Jadi Seluruh Pasien Saya Biasanya Saya Ajarin Mereka Bagaimana Berhubungan Dengan Rasa Sakit Mereka Karena Banyak Orang Yang Tidak Terampil Dalam Menderita Jadi Yang Harus Diajarin Pertama Adalah Bagaimana Apa yang Harus Dilakukan Kalau Lagi Sakit Biasanya Saya Ajarin Untuk Memencet Beberapa Titik Akupangcer Yang Membantu Menenangkan Mereka Kemudian Saya Ajarin Beberapa Teknik-teknik Akupangcer Atau Teknik-teknik Nafas Yang Bisa Membuat Batinnya Lebih Tenang Dan Legah Di saat Yang Sama Saya Minta Mereka Untuk Rutin Datang Dan Rutin Diobati Agar Energi Mereka Lebih Lancar Karena Kalau Energi Lebih Lancar Batin Lebih Jernih Di saat Yang Sama Saya Minta Mereka Belajar Meditasi Mereka Harus Berhadapan Dengan Emosi-emosi Mereka Ketakutan Mereka Kecemasan Mereka Kemarahan Mereka Karena Kalau Mereka Bisa Berrelasi Dengan Sehat Dengan Emosi Mereka Itu Sembuhnya Lebih dari 50% Kan Yang Sakit Kepala Sakit Kepala Tapi Penderitaan Karena Sakit Kepala Nggak Terima Karena Sakit Kepala Stres Karena Sakit Kepala Itu Another Thing Sakit Kepala Itu Penyebabnya Banyak Tapi Kita Bisa Handle Stres Karena Sakit Kepala Dulu Makanya Kenapa Teknik Akupancer Itu Tidak Hanya Soal Sakit Kepala Tapi Emosi Yang Terlibat Kemudian Bagaimana Mengelola Batin Itu Kita Tekankan Berarti Kalau Misalnya Dr. Yudi Ini Artinya Tidak Hanya Sekedar Doing Akupancer Pada Mereka Juga Diajari Mereka Bagaimana Beberapa Teknik Untuk Menghandle Misalnya Mengurangi Rasa Sakit Bahkan Juga Mengajar Atau Meminta Mereka Untuk Belajar Meditasi Gitu Ya Karena Karena Orang Sakit Itu Karena Orang Sakit Itu Pasti Karena Hidupnya Tidak Balanced Kan Most Of The Time Kalau Boleh Dibilang Bahkan Seluruhnya Sebenarnya Semua Orang Yang Sakit Itu Pasti Ada Something Of Balance Gitu Dan Itu Sangat Terkait Sama Perilaku Terkait Sama Emosi Yang Terlibat Sehari Hari Terkait Juga Sama Pola Hidup Otomatis Kalau Kita Mau Menjadi Seorang Penyembuh Yang Baik Dan Menyeluru Maka Tidak Cukup Hanya Satu Jam Diterapi Di Meja Aku Pangcer Kita Harus Empower Dia Untuk Bagaimana Mengembalikan Pola Hidup Dia Lebih Sehat Terutama Mereka Hidupnya Seringkali Berlawanan Sama Ritma Alam Again Ini Teori Aku Pangcer Ada Orang Yang Olahraganya Malam Dalam Teori Aku Pangcer Kita Oh Ya Oke Sorry Well Ya Jadi Dalam Teori Aku Pangcer Maka Energi Kita Itu Energi Yang Itu Akan Keluar Dari Pori Kulit Kita Itu Pagi Pagi Hari Dan Dia Akan Keluar Melapisi Lapisan Di Luar Kulit Kita Sebagai Protective Energy Jadi Biasanya Dia Terkait Sama Daitan Tubuh Dan Pada Saat Matahari Terbenam Energi Yang Kembali Masuk Kedalam Dia Menjadi Yin Untuk Memelihara Organ Dalam Makanya Pagi Kalau Kedokteran Kalau Cek Cortisol Cortisol Pagi Itu Lebih Tinggi Harus Lebih Tinggi Daripada Cortisol Sore Jadi If you Go to The Lab You Cek Morning Cortisol And Evening Cortisol Maka Morning Cortisol Harus Lebih Tinggi Dari Evening Cortisol Di hari Yang Sama Kalau Evening Cortisol Lebih Tinggi Daripada Morning Cortisol Itu Ada Dua Hal Yang Pertama Adalah Berarti Mungkin Kamu Lagi Jetlag Atau Yang Kedua Yang Kedua Kamu Sedang Hidupnya Stress Kalau Dibiarkan Lama Kelamaan Maka Itu Menjadi Chronic Fatigue Syndrome Adrenal Fatigue Kalau Kita Bilang Mungkin Mana Dengar Ya Hidupnya Capek Tidurnya Nggak Bulas Hidupnya Lesu Ya Nggak Ada Tenaga Gitu Tidur Cukup Tapi Kayak Gampang Lelah Tidur Cukup Tapi Kayak Nggak Cukup Nah Itu Sejalan Dengan Pengertian Aku Pancar Bahwa Kalau Kita Pagi-pagi Bangun Tidur Itu Waktu Yang Tepat Untuk Rise up Dan Dan Olahraga Itu Sesuai Ritmanya Pada Saat Matahari Di Puncak Tengah Hari Saat Energy Yang Lagi Puncak 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 Justru Nggak Boleh Olahraga Kenapa Karena Kita Akan Jadi Sangat Capek Makanya Pada Saat Energy Yang Matahari Lagi Puncak Puncak Biasanya Kita Malah Ngantuk Karena Kita Perlu Istirahat Ya Jam Satu Itu Akan Ngantuk Jam Dua Itu Kita Ngantuk Gitu Ya Kan Seger Kena Efek Habis Masan Siang Gitu Ya Salah Satunya Bisa Juga Ada Pengaruh Tidak Ada Penyebab Single Dalam Segala Sesuatu Ini Pada Saat Evening Justru Harus Kita Relax Let Go Kemudian Kita Pulang Office Kita Mungkin Ngobrol Sama Teman Teman Chill Out Gitu Ya Problem Sekarang Banyak Orang Kerja Sampai Malem Pasien Pasien Mereka Kejar Sampai Jam 8 Malam Jam 9 Malam Terus Kemudian Mereka Masih Meeting Masih Debat Jam 10 Malam Akhirnya Tidurnya Mereka Jam 1 Jam 2 Mereka Telat Bangun Mereka Langsung Kejar Office Lagi Mereka Gak Punya Waktu Olahraga Pagi Hari Mereka Olahraganya Malam Hari Yang Harusnya Pori Menutup Energy Masuk Malah Dia pori-porinya terbuka lagi, dipaksa keringetan malam-malam gitu so, apakah itu, saya gak berani ngomong nih ya, tapi apakah itu yang bikin kenapa banyak pola-pola orang insomnia sekarang, banyak orang insomnia banyak orang autoimmune, banyak orang yang menunjukkan tanda-tanda energinya rebellious, energinya berbalik arah gitu, GERD lah batuk kronis lah susah buang air besar lah harusnya energi kita ke bawah ya, kaki kita harusnya hangat tapi sekarang liat, kaki banyak orang tuh dingin rata-rata sekarang kamu coba cek cek kakinya mau dingin gak gue sekarang agak susah gue ini, agak-agak, tadi langsung gue pegang kan dingin, tapi gue lagi deket AC maka gue nanti agak agak perlu matiin dulu AC-nya agak sedikit, baru gue cek lagi nih itu juga, kita sekarang selalu hidup dengan AC gitu itu salah satu alasan, kalau sekarang kamu di cek suhu sekarang rata-rata orang 36,5, 36,6, 36,7 gitu kalau kamu 37 aja, 37,1 kemungkinan kamu sudah demam ringan tuh tapi zaman dulu pas saya ke dokteran 37 itu normal oh gitu? ya, now these days temperatur tubuh manusia menjadi lebih dingin, lebih dingin, lebih dingin nah itu kurang sehat sebenarnya gitu lu prakteknya dimana sih bro? kalau di website tulisnya di Dharma Wangsa Square ya? bener ya sih? Dharma Wangsa Square, yes oh oke nah, kalau kamu lihat pada saat bayi baru lahir itu kan sangat yang makin dia tambah tua makin yin makin dingin kita kalau bayi itu kan dan nadinya cepat kulitnya lembab moist badannya tuh suhu tubuh bayi tuh tinggi loh ya, 37,5 bagi bayi masih normal gitu tapi semakinnya tambah usia makin mendekati tua dan ajal maka tubuh manusia tuh makin kaku makin dingin makin susah bergerak batinnya juga makin kaku gitu kamu lihat bandingin batin seorang anak sama batin orang yang udah lanjut mohon maaf sepuh gitu ya beda banget kan itu itu lah energi gitu energi itu ada terlihat gitu emosinya seperti apa ya you can see it now makanya kenapa kita tuh perlu menjaga agar tubuh kita sehat dan hangat makanya kalau kamu lihat orang Jepang orang China orang Korea jarang yang mau minum air es ya rata-rata mereka pasti mintanya thermos air panas ya 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 you know right if you know menjaga kehangatan tubuh itu ya ya mereka ingin menjaga agar tubuh mereka tuh tetap hangat mereka kayak ngosaki gitu oke 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 make sense bagi saya sekarang ini berarti berarti jam berapa pagi itu bagus olahraga jam sembilan jam lapan jam sembilan jam sembilan ya kerja susah juga boleh pagian gak boleh 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 ya idealnya adalah person matahari mulai terbit oke nah itu juga tuh banyak memang sekarang banyak sekarang itu pola hidup manusia itu karena didorong oleh kebutuhan didorong oleh jam kerja yang sudah kolektif gak sehat gitu akhirnya kita itu hampir gak pernah bener-bener kenasional matahari loh we live in the building gitu ya 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 bener kita pulang sudah gak liat matahari pergi pergi kita sebelum kita pergi naik mobil juga anyway pakai UV sun protector gitu ya kita tuh bener-bener kehilangan sentuhan dengan energi yang padahal yang itu energi kehidupan gitu gitu oke wow ini bener gue sih belajar banyak kayak hari ini ya thank you banget dok untuk ilmunya dan apa ya untuk yang selama ini tidak gue aware gitu ya tadi adalah pertama pertama adalah terkait dengan asli panggungnya itu itu sesuatu yang masih lebih kompleks bagi gue perlu tapi at least take away-nya gue hari ini adalah pertama pahami tentang sakit sama penderitaan itu dua hal yang berbeda terus kemudian bahwa di dalam diri itu oke ada di dalam diri kita itu juga ada heaven ada 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 energy atau human-nya itu sendiri gitu itu yang kita perlu perhatikan gitu bahwa oke misalnya dan kemudian juga heaven itu berarti ada hubungan dengan spiritual dan itu sangat mempengaruhi di diri itu juga sendiri gitu ya dan kemudian tadi juga bahwa blood follow energy energy follow intention dan intention follow the mind gitu jadi saya menjaga mind-nya saya gitu ya dan salah satu kalau saya dengar dari dokter salah satu cara untuk jaga mind adalah juga dengan latihan meditasi selain tentunya pemahaman dengan spiritual itu sendiri ya dok ya gitu ya gitu nah lalu kemudian tadi bagaimana hidup dengan sesuai dengan apa alam ritme alam alam ya ritme alam bener ritme alam ya dis olahraga pagi nanti gue perlu pikirin lagi bagaimana olahraga pagi karena seringkali kan pagi itu bangun udah sibuk siap-siap-siap ke kantor gitu ya ada waktunya baru malam baru olahraga kalau bro ini waktu tinggal sedikit aku tahu cuma kita harus lebih sering-sering berrelasi dan berinteraksi sama alam sih oke ya dan kalau kita semakin hidupnya semakin lebih dekat sama alam kita akhirnya menjadi ada satu titik dalam hidup kita nanti akan mulai mempertanyakan apakah pola hidup saya selama ini itu masih sehat gitu apakah saya ini hidup saya ini yang sibuk begini ini sehat gitu karena kita kita tuh sudah gak intune gitu with nature the rhythm of the nature gitu kita tuh sibuk kapitalis gitu kita menghasilkan 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 gitu kamu rasa gak sih kalau kamu sudah sering-sering berinteraksi sama alam lama-lama kamu mulai mungkin akan lebih mempertanyakan itu should I work until 9pm every day gitu it's a very good question thank you for the question ini ada pertanyaan dari salah satu yang nonton nama praktek dan sebutannya nama nama dokter nama dokter adalah UD ya nanti boleh lihat di instagram saya aja nanti boleh lihat di instagramnya nanti saya akan save terus kemudian prakteknya tadi di Tamawangsa Square gitu ya ada websitenya juga nanti saya akan ketikin di captionnya saya websitenya dokter untuk nanti boleh di cek si Corneli si Corneli oke anyway thank you dok waktunya udah habis gitu ya bye-bye it's your very really mind-blowing ya thank you dok thank you bro bye-bye saya selalu bye-bye saya selalu bye ya oke thank you teman-teman untuk waktunya teman-teman sudah tadi belajar banyak dari dokter gejali saya juga belajar banyak ya dan sampai jumpa minggu depan thank you semuanya oke 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 Terima kasih.